jadi Alhamdulillah karena sana Sawang Sinawang Pak Robin akhirnya sekarang ngikut jejaknya Pak Abdul Latif gitu ikut ngajar ngaji cuma yang diajar Pak Haji Muka Robin itu orang-orang yang usianya 17 tahun dibalik 71 tahun namanya orang sudah 71 tahun bukan orang Arab diajari huruf-huruf kagak bisa-kagak bisa itu dapet pahala buahnya sampeannya udah bener kan beli wani walau ayah sampaikan perkara-perkara baik dariku atau baginda Nabi meskipun hanya satu ayat sebisa kita diajarkan masyarakat Alhamdulillahirobbil ngalamin nganya diganti Pak diganti ah 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 coba panggah nah itu jangan jim tapi ji ji bukan ji tetap ji tetap ji 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 ya weh itu enggak apa-apa kan kan kata-apa gini anda bisa di dua koribu berusaha lah jadi baik mendekatkan pada yang bener kan gitu kalau pun enggak bisa bener 100% ya minimal deket-deket deket berapa deket 50% kan yang bener kan masih bisa-bisanya enggak ya wis misalnya kayak gitu agama Islam itu mudah untuk diamalkan itu mudah maksudnya yang tua bisa mengamalkan agama Islam yang mudah bisa yang pintar bisa yang nggak pintar juga bisa agama Islam itu nggak hanya milik ustaz nggak hanya milik orang-orang yang paham agama yang nggak paham agama juga bisa mengamalkan Islam Islam itu mudah yang bisa sholat tepat bukan tepat waktu di awal waktu ya Alhamdulillah tapi Islam itu mudah sholat itu enggak harus di awal waktu selama masih di waktunya itu masih disebut sholat tepat waktu sholat itu waktunya hanya di awal kasihan para petani ya bangga kasihan para karyawan yang selesai kerjanya jam 5 iya tau nggak bisa sholat apa nggak bisa sholat asar jam setengah 4 jam 5 bisa sholat asar masih tepat waktunya masih yang nggak tepat itu kalau sholat asar setelah matahari enak kan jadi Islam itu enak gitu yang penting mawas diri saja maksudnya gimana jadi kalau yang baca uranya masih Alhamdulillahirrohmanirrohim dan seperti itu kok seandainya mungkin ada ustad-ustad yang bisa untuk ngimami disuruh ustadnya yang jadi imam jangan ada ustad yang belakangnya bagus bacaannya eh pada maju ibaratnya kalau dimu sholat pekayong apa namun sholat apa itu istiqomah istiqomah jamaahnya itu itu wai kalau nggak salah ya ya istiqomah jamaahnya juga gitu istiqomah ya seandainya mungkin ada yang bacaannya bagus ya bapak jimu koropil yang lain jangan maju mungkin ada siapa Pak Abdul Latif yang lain jangan maju mungkin ada Mehmet ya ada si Mehmet yang lain meskipun sudah tua persilahkan yang muda untuk maju karena bacaannya ini kan belajar di Libya meskipun kehafal kurang hafal banyak berapa jus lah minimal jus 30 29 gitu kan hafal kalau kalau nggak semua banyak yang di hafal silahkan maju kan gitu jadi enak insyaallah jadi orang tua tetap bisa menjalankan agama tetap semangat nggak bener-bener Pak Ustaz tidak hafal apa-apa mau belajar beberapa tahun biar bener baca Qurannya kalaupun sampai mati aynnya belum ayn haknya belum hak kofnya belum kof sodnya belum sod sampai mati seperti itu dapet pahala menjadi generasi terbaik khairukuh man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah sebaik-baik kalian adalah yang belajar atau mengajarkan Al-Qur'an target untuk bener ada tapi ternyata tidak tercapai jangan tinggalkan belajar karena belajar itu adalah jalan menuju Allah Allah sekarang kalau nggak belajar ngapain? WA YouTube iya kan begitu belajar di YouTube mending kau menemukan Ustaz yang adem-adem menemukan Ustaz yang panas-panas repot nanti malam udah ayah silahkan belajar di YouTube silahkan ada belajar Qurannya ngaji Ya Allah Pak Ustaz sudah 10 tahun saya belajar ayn tetap nga wisga opo-opo belajarnya nga tapi nanti usahakan kalau jadi imam ngimami orang-orang yang baca aynnya dengan nga nga kan gitu sama-sama nga gitu kan sama-sama nga gitu belajar haa apa Ustaz kok tetep kak wisga apa-apa ya sholat saya katanya nggak sah sah siapa yang bilang nggak sah jadi Mohd maaf kalau menyampaikan materi itu jangan terlalu sah itu nggak sah kalau orang yang bisa mengucapkan haa tapi tidak mau ngucapin haa bisa ngucapin haa tapi malah diucapinnya haa itu baru nggak sengaja bukan kalau orang bisanya banyak pak bu orang bisa ngafalkan al-fatihah nggak kebalik-kebalik saja sudah Alhamdu bisa ngafalkan duikul aja kuliah sama kulhu itu sudah Masya Allah Alhamdulillah udah bagus hafalknya cuma apa kuliah sama kulhu sholat saya gimana Pak Ustaz sholat fardu kuliah kulhu sholat apa rawatik kuliah kulhu sholat tuha kuliah kulhu tahajud kuliah kulhu sholat hajat kuliah kulhu hafalkan cuma kuliah kulhu nggak apa-apa bisa jadi nih orang masuk surganya lebih dulu dibandingkan yang hafal Qur'an dengan nama suratnya dengan namer ayatnya dengan pojok-pojokannya bisa jadi duluan yang hafal kuliah sama kulhu kenapa yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang hafal Qur'an ketika hafalannya pengen dibilang oleh masyarakat wah hafalannya hebat suaranya merduh horik mantap udah dapet di dunia masuk neraka duluan bagi Yatulillah giliran yang hafal kuliah sama kulhu samapun malah masuk surga di rumah jadi kita tuh sama-sama gak tau selama orang sudah berusaha sudah baik cuman tolong mawas diri saja saya sudah tua biarkanlah regenerasi yang mudah yang imami biar saya tak jadi mak makmu gitu pak ujiannya orang tua itu kadang sulit mawas diri bahwa dia sudah tua orang tua itu sefasit-fasitnya orang tua tetap lidahnya kadang capek wispe lo apa ya harus lemes udah lemes udah capek enak udah mudah semoga kita merasakan tua 70 tahun 80 tahun dengan kondisi sehat semua gitu ya amin ya ini kita berhati ya selamat menikmati